Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Apa kabar kalian semuanya? Semoga kita semua senantiasa dalam keadaan sehat walafiat Alhamdulillah kita ketemu lagi hari ini di kuliah pengantar kimia medisinal Ini adalah pertemuan kedua dengan saya Atau pertemuan kesembilan dari seluruh materi pengantar kimia medisinal Nah di pertemuan hari ini kita akan bicara tentang molekul-molekul biologis Apa sih yang dimaksud dengan molekul-molekul biologis? Di sini yang dimaksud dengan molekul-molekul biologis adalah molekul-molekul yang secara alami Memang terdapat pada makhluk hidup Molekul-molekul yang memang secara alami Dia terdapat dalam makhluk hidup termasuk kita, manusia Nah sebenarnya molekul-molekul biologis itu ada macam-macamnya cukup banyak Tapi kita tentu saja tidak akan membahas semuanya Hari ini kita akan lebih fokus membahas tentang asam amino Ketika kita bicara asam amino kita juga secara tidak langsung sebenarnya membahas peptida dan protein Kemudian yang kedua kita akan membahas tentang karbohidrat Kemudian lemak Yang ketiga lemak Dan yang keempat adalah asam nuklear Ini adalah empat kelompok molekul biologis yang paling umum Yang dijumpai pada setiap makhluk hidup Tidak hanya manusia Jadi ada empat kelompok itu Yang pertama adalah Asam amino, peptida, dan protein Itu sebenarnya menurut saya satu Bisa dibilang satu kelompok Kemudian karbohidrat, lemak, dan asam nuklear Oke, kita bahas yang pertama Asam amino Oke, mungkin sudah biasa ya Dengar ada istilah asam amino Apa sih asam amino itu? Asam amino itu adalah molekul penyusun dari suatu protein Ya, protein Setiap protein itu pasti tersusun dari asam amino Asam-asam amino Banyak gitu ya Tersusun dari asam-asam amino yang saling terikat Asam aminonya sendiri itu bagian kecilnya Satu-satu per satuannya Itu disebut asam amino Nah, setiap asam amino Dikatakan asam amino Itu karena punya gugus asam Dan punya gugus amina Nah, ini Anda perhatikan Asam pada strukturnya Ini struktur umum dari asam amino itu seperti ini Dan pasti Setiap asam amino itu punya gugus asam Dalam hal ini adalah COOH Atau disebutnya asam karboksilat Kemudian Dia juga pasti punya gugus amina NH3 Amina sekunder ya NH3 Di bentuknya Ini ada struktur asam amino Pasti seperti ini Ada asam karboksilatnya dan ada aminanya Nah, nanti yang membedakan asam amino satu Dengan asam amino yang lain adalah R-nya Ini R yang di sini Nah, R-nya ini bisa macam-macam Ini R ini Nah, kemudian Posisi asam karboksilatnya ada di mana? Atau posisi aminnya itu ada di atom C keberapa? Itu juga beda ya Jadi Asam amino itu bisa disebut asam amino alpha Ada yang disebut asam amino beta Dan ada yang disebut juga dengan asam amino gamma Nah, yang menentukan apakah dia alpha, beta, atau gamma Itu adalah letak gugus aminnya Coba perhatikan dari tiga ini Gugus aminnya bagaimana? Nah Kalau gugus alpha Asam amino alpha Itu gugus aminnya terikat pada atom C Yang juga mengikat asam karboksilat Jadi ya Atom C yang mengikat amina Dan yang mengikat asam karboksilat Gugus asam karboksilat itu adalah atom C yang sama Itu kalau gugus asam amino alpha Sementara kalau gugus asam amino beta Nah, antara atom C yang mengikat gugus amin Dengan atom C yang mengikat gugus karboksilat Itu ada satu Ada beda gitu ya Mereka ada atom C yang berbeda Tapi mereka juga saling berikatan Itu kalau asam amino beta Nah, kemudian lihat kalau asam amino gamma Ternyata atom C yang mengikat aminnya Dengan atom C yang mengikat karboksilat Itu dipisahkan oleh atom C yang lain Ini namanya asam amino gamma Kayak itu ya Ini struktur umum dari asam amino Nah, mungkin ada yang tahu Nah, ini adalah struktur-struktur Dari contoh-contoh dari asam-asam amino yang ada Ini contoh asam amino-nya Nah, perhatikan di sini Ini ada Ini ada alanin Ingat, setiap asam amino itu Punya nama sendiri Namanya itu nama trivial ya Nama trivialnya Ini nama trivialnya Ini belum lengkap ya asam aminonya Coba nanti cari Di antara ini Di sini baru Ini ada berapa ya Kalau nggak salah ada 16 16 asam amino Tapi masih ada yang lain Yang belum disebutkan Nah, tugas Anda adalah mencari Mana yang belum ada di sini Nah, setiap asam amino itu punya nama trivial Ini misalnya nama trivialnya alanin Nah, kemudian disingkat Namanya ini disingkat Nah, disingkatnya ada yang dinyatakan dengan Tiga huruf Atau dengan satu huruf Ya, misalkan alanin Kalau disingkatnya ala A, L, A Nah, kalau singkatannya Satu hurufnya A Ya Kemudian Ini ada arginin Arginin ini Simbolnya ARG Satu hurufnya Simbol satu hurufnya R saja Asparagin ASN Gitu ya Simbol satu hurufnya N Dan seterusnya Saya harap Anda mulai hafal gitu ya Mulai menghafalkan nama-nama asam amino Dan tadi ya Jangan lupa Coba tuliskan Asam amino yang belum ada di sini Asam amino apa Ini ada yang salah ya Ini di struktur ini Ini NH3 Ini salah ya Nulisnya Maaf Ini koreksi buat saya Ini di sini bukan NH3 harusnya Tapi NH2 Karena NHnya punya tangan 3 gitu ya Sementara satu sudah dipakai Berikatan dengan C Berarti dia hanya mengikat Dua atom H Ini salah ya Oke, koreksi Nah, ini tadi Nama-nama asam amino-nya Silahkan dihapalkan Dari arginin Alanin Arginin Asparagin Asam aspartat Asam glutamat Beserta simbolnya Silahkan Mulai dihafalkan Nah, ini Tulisnya Sebutkan nama Dan tuliskan Struktur asam amino Yang belum disebutkan Dalam tabel Tersebut Oke Nah, sifat Dari suatu Asam amino Itu Terutama Ditentukan oleh Rantai samping Asam amino-nya Rantai samping itu Tadi kalau di struktur umum Itu R-nya Jadi R-nya itulah yang menentukan Apakah dia akan bersifat asam Apakah dia akan bersifat basah Apakah dia akan bersifat hidrofob Atau dia akan bersifat hidrofob Yang menentukan adalah gugus Sampingnya tersebut Rantai sampingnya Asam amino padatan Berada pada bentuk ion dipolar Atau switer ion Dipolar Atau switer ion Sedangkan dalam larutan air Strukturnya tergantung pada pH Larutan pH Dimana asam amino Dalam suatu larutan air Bersifat netral Itu disebut pH isoelektrik Atau Konstantra isoelektrik Yang nilainya Bervariasi tergantung Temperatur Nah, asam amino Biasanya dinamai Dengan nama trivial Seperti tadi di atas Perhatikan bahwa Asam amino Itu bersifat dipolar Kalau dalam bentuk padatan Sementara dalam bentuk larutan pH-nya itu ditentukan oleh pH larutannya Oke Nah, itu secara umum Tentang asam amino Nah, berikutnya Setelah kita tahu Apa itu asam amino Kita akan belajar Senyawa berikutnya Senyawa yang lebih kompleks Daripada asam amino Tadi saya bilang Asam amino itu Satuannya Nah, kalau gabungannya Gabungan beberapa asam amino Itu bisa membentuk yang namanya Peptida dan protein Sebenarnya Apa bedanya Peptida dan protein Keduanya sama-sama Dibentuk oleh Asam-asam amino Yang saling terikat Melalui yang namanya Ikatan peptida Tapi protein Itu biasanya Molekulnya jauh lebih besar Dibandingkan peptida Tapi protein juga bisa disebut Makanya protein itu Biasanya disebutnya Polipeptida Artinya banyak sekali Peptidanya Ikatan peptidanya Ikatan peptida Adalah ikatan yang terbentuk Antara gugus Asam karboksilat Dengan asam amino Eh, dengan Gugus asam karboksilat Dari satu Dari satu asam amino Dengan gugus amin Amina Gugus amina Pada Asam amino yang lain Kemudian Membentuk gugus baru Yang namanya gugus Amida Yang bentuknya planar Atau datar Ya Nah, ini contohnya Ini contoh Ikatan peptida Ikatan peptida Jadi tadinya Misalkan Tadinya disini ada R1 Ini kan NH Ini adalah Satu amina Disininya Adalah gugus asam karboksilat CO OH Kemudian ini asam amino Yang lain Disini gugusnya adalah NH2 Nah, antara CO OH Dengan NH2 Saling berikatan Membentuk gugus baru Pembentuk gugus baru Ini namanya gugus amida Ada C O O N H Ini namanya gugus amida Nah, pembentukan gugus amida ini terjadi Karena adanya ikatan peptida Ya Ini Yang adalah namanya ikatan peptida Oke Itu Nah, dalam pembentukan protein Protein kayak gini Ini satu asam amino Berikatan dengan asam amino yang lain Jadi disini ada gugus karboksilat lagi kan ya Dia punya gugus asam karboksilat Ketemu dengan asam amino yang lain Pada gugus aminanya Berikatan lagi Membentuk gugus peptida Dan seterusnya Sampai akhirnya Biasanya Suatu protein itu memiliki Terdiri dari Lebih dari 100 asam amino Ya Protein Protein itu merupakan Sering disebut juga istilahnya Makromolekul ya Kenapa disebut makromolekul? Makro itu besar Molekul ya Molekul Jadi adanya Protein ini merupakan Molekul yang besar Kenapa kok besar ya tadi? Karena tersusun dari Banyak sekali asam amino Nah Protein itu merupakan Makromolekul yang Paling melimpah Sebenarnya jumlahnya Paling melimpah Jumlah bentuk dan fungsinya Itu yang unik dari suatu protein Setiap protein itu Tersusun dari asam-asam amino Apapun proteinnya Pasti penyusunnya adalah asam amino Tidak ada yang lain Tapi Susunan yang berbeda Itu menyebabkan Protein itu menjadi berbeda Dan memiliki fungsi yang berbeda pula Beberapa fungsi dari protein Di antaranya adalah Berdasarkan fungsinya itu ada disebut Protein struktural Sebenarnya kalau secara fungsi Protein itu secara umum dibedakan menjadi dua Ada protein struktural Dan ada protein fungsi fungsional Kalau yang dinamakan protein struktural Itu adalah protein yang berfungsi Mempertahankan kekuatan dan elastisitas tubuh Contohnya kolagen pada tulang Keratin pada rambut Elastin pada jaringan pengikat Itu adalah contoh-contoh dari protein struktural Protein struktural itu membentuk struktur Dia mempertahankan bentuknya Dia harus tetap pada posisinya Kalau itu protein struktural Nah sementara protein fungsional Ini yang lainnya Yang paling bermacam-macam itu adalah Protein struktural Eh protein fungsional maaf Protein fungsional Protein fungsional itu bisa berupa Enzim Enzim ya Kalian pasti sudah pernah belajarkan Apa itu enzim Enzim itu merupakan Jenis protein yang paling banyak Yang Anda ingat Di dalam setiap Reaksi kimia di dalam tubuh Itu kan dikatalitis oleh enzim Sementara Anda belum Bisa bayangkan Berapa banyak sih Jenis reaksi di dalam tubuh Dan masing-masing punya enzim tersendiri Maka jumlah enzim Jenis enzim di dalam tubuh Itu sangat melimpah Gitu ya Itu yang pertama enzim Kemudian ada protein pengatur Misalnya mengatur aktivitas fisiologis Dari protein-protein lain Contohnya insulin Hormon gitu ya Hormon itu juga Itu kan protein pengatur ya Hormon insulin Itu misalnya mengatur Metabolisme glukosa Selain itu Selain insulin Masih banyak lagi Protein pengatur yang lainnya Gitu ya Ada Hormon pertumbuhan Hormon Yang berhubungan dengan Kelamin Misalkan ada Apa Coba disebutkan ya Protein-protein Pengatur yang lain Contohnya tadi Hormon Hormon aja Macam-macamnya Sangat Banyak Kemudian Protein fungsional yang lain Ada protein transport Protein transport itu Fungsinya mengangkut Ya namanya juga Transport gitu ya Kayak kendaraan Jadi dia jadi Kendaraan Bagi masuknya Keluar Atau masuknya Sejumlah zat Misalnya hemoglobin Itu kan contohnya adalah Proteinnya Namanya hemoglobin Hemoglobin fungsinya apa Mengangkut CO2 Keluar dari tubuh Mengangkut O2 Masuk ke dalam Tubuh Itu contohnya Selain protein transport Ada juga protein penyimpan Yaitu tempat Menyimpan zat Yang dibutuhkan Oleh tubuh Contohnya Feritin Feritin itu fungsinya Untuk menyimpan Besi dalam tubuh Kemudian Ada protein yang lain Ada protein perlindungan Atau protektif Contohnya Trombin Dan Vibrinogen Yang melindungi tubuh Dari resiko Kehilangan Darah Ini fungsi-fungsi Dari protein Istilah peptida Itu biasanya Digunakan Untuk senyawa Yang hanya Tersusun Dari beberapa Asam amino Saja Sedangkan Jika dia Terbentuk Dari asam amino Yang lebih banyak Maka disebutnya Polipeptida Sedangkan protein Itu adalah Contoh dari Polipeptida Terus ini ada Pengelompokan protein Menurut Konformasinya Atau bentuknya Itu ada Dibedakan menjadi Protein globular Globular Yang larut Dalam air Dan protein Fibrous Yang tidak Larut air Nah Struktur protein 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 umumnya Itu memiliki Yang namanya Struktur primer Struktur sekunder Struktur tersier Dan struktur Kuartener Ya Ada struktur primer Sekunder Nah Yang dinamakan Struktur primer Itu apa? Struktur primer Itu adalah Struktur yang terbentuk Karena adanya Ikatan peptida Jadi ikatan peptida Dari satu asam amino Dengan asam amino Yang lain Membentuk ikatan Peptida Nah ikatan peptida Itu harusnya luruskan Asam amino Satu, dua, tiga Dan seterusnya Itu harusnya berjajar Kalau secara Melihat hanya Dari segi Ikatan peptidanya saja Atau dari segi Struktur primernya saja Tapi protein Kan juga punya Struktur sekunder Nah Struktur sekunder Itu adalah Konformasi umum Yang ditemukan Ini terbentuk Karena Struktur sekunder Itu terbentuk Karena adanya Ikatan hidrogen Intramolekuler Ikatan hidrogen Intramolekuler Intramolekuler Itu artinya Dalam satu molekul Yang sama Artinya Ikatan hidrogen Terbentuk Antara asam-asam amino Di dalam Di dalam protein Tersebut Nah Adanya ikatan hidrogen Itu Menyebabkan Si Protein Itu bentuknya Tidak lagi lurus Tidak lagi Planar Bentuknya jadi berubah Ada yang namanya Selainnya ada bagian Yang alpha helix Beta Placid Atau lembaran Kemudian ada yang Triple helix Dan lain-lain Ada coil Ada Apa lagi Coba nanti bisa Dicek Selain ada Struktur sekunder Protein Protein Ini juga memiliki Yang namanya Struktur Tersier Struktur Tersier Itu merupakan Bentuk keseluruhan Dari suatu Molekul Atau bentuk Tiga dimensi Dari molekul Protein Tersebut Nah Struktur Tersier Ini Terbentuk Karena Adanya Ikatan Karena Adanya Pelipatan Protein Yang Distabilkan Oleh jembatan SS Beberapa Asam amino Itu punya Namanya Gugus Punya Gugus S Nanti Dicek lagi Coba asam amino Yang mana Yang mengandung Atom S Dilihat Kemudian ada Ikatan Hidrogen Juga Jembatan Garam Dan Gaya Van der Wolf Ini yang Menentukan Terjadinya Struktur Tersier Pada Suatu Protein Struktur Tersier Itu juga Dipengaruhi Oleh adanya Interaksi Hidropopik Rantai Peptida Dengan Lingkungannya Ya Itu untuk Struktur Tersier Terakhir Protein Juga punya Namanya Struktur Kuartener Struktur Kuartener Merupakan Struktur Tiga Dimensi Protein Yang Terbentuk Oleh Ini Intinya Kalau Struktur Kuartener Itu Terdiri Dari Protein Itu Tidak Semuanya Memiliki Struktur Kuartener Yang Memiliki Struktur Kuartener Hanya Yang Memiliki Beberapa Subunit Protein Kalau Protein Hanya Terdiri Dari Satu Unit Protein Saja Maka Dia Tidak Akan Memiliki Gugus Kuartener Ini Beberapa Contoh Tadi Nilai PI Atau Konstanta Isoelektrik Tau ya Apa itu Tadi Konstanta Isoelektrik Ini Contohnya Pada Suhu 25 Derajat 25 Derajat Celsius Itu Untuk Asam Amino Dan Protein Berikutnya Kita Belajar Coba Namanya Molekul Biologis Yang Berikutnya Karbohidrat 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 Nah Istilah Karbohidrat Itu Berasal Dari Karbon Dan Hidrat Hidrat Itu Hidrogen Oksigen Molekul Jadi Karbohidrat Itu Pasti Penyusun Utamanya Atau Atom Atom Penyusun Utamanya Adalah Karbon Karbon Hidrogen Dan Air Karbohidrat Itu Diklasifikasikan Menjadi Secara umum Menjadi Monosakarida Oligosakarida Dan Polisakarida Monosakarida Bisa Berupa Polihidroksialdehyde Atau Polihidroksiketon Atau Istilahnya Dikenal Dengan Ada Monosakarida Itu Biasanya Dikenal Dengan Istilah Gula Karena Biasanya Rasanya Manis Maka Kalian Juga Mengenal Ada Gula Aldosa Ada Gula Ketosa Yang dimaksud Gula Aldosa Itu Berarti Adalah Monosakarida Yang Berupa Polihidroksialdehydehyde Sementara Kalau Gula Ketosa Itu Berarti Monosakarida Yang Terdiri Dari Polihidroksiketon Misalkan Dari Namanya Bisa Membedakan Polihidroksialdehyde Polihidroksiketon Poli Banyak Hidroksi Berarti Gugus hidroksi Berarti OH Jadi Suatu Banyak Mengandung Gugus OH Tapi Disini Memiliki Gugus Keton Kalau Polihidroksialdehyde Punya Gugus Aldehyde Ayo Bedakan Bagaimana Bentuk Dari Gugus Keton Dan Aldehyde Bedanya Apa Ingat Ingat Lagi Oke Monosakarida Itu Juga Kemudian Kita Coba Bahas Apa Itu Monosakarida Monosakarida Itu Kemudian Dibedakan Berdasarkan Jumlah Atom C Dikenal Ada Istilah Aldohexosa Ketoh Pentosa Jadi Hexosa Aldo Aldo Itu Berarti Aldehyde Hexosa Berarti Atom C Berapa Hexa Hexa Itu 6 Oke 6 Jadi Gula Yang memiliki Gugus Aldehyde Dengan 6 atom C Kalau Ketopentosa Berarti Monosakarida Yang memiliki Gugus Keton Dengan Penta Pentosa Penta Penta Osa Berarti 5 atom C Selain Ada Monosakarida Juga Ada Yang Namanya Oligosakarida Oligo Oligo Itu Beberapa Oligosakarida Itu Dibedakan Menjadi Bisa Berupa Disakarida Trisakarida Ini Contoh Beberapa Dari Struktur Monosakarida Erythrosa Erythros Kenapa Kalau ada D Dan L Ini Erythrosa Erythrosa Ada D Ada L You Masih ingat D Dan L Maksudnya Apa Kenapa Tidak Disebut Erythrosa Saja Apa Beda Di antara Keduanya Kemudian Ini Ada Alpha D Glukosa Ada Beta D Glukosa Ayo Ingat Ingat Lagi Kuliah Di Di Kimia Dasar Mungkin Kemudian Ada D Ribosa Dan L Ribosa Kenapa Ada D Dan L Ini Kenapa Ada D Dan L Itu Karena Gula Gula Sakarida Ini Monosakarida Ini Misalkan Ribosa Ribosa Itu memiliki Atom C Kiral Apa itu Atom C Kiral Atom C Kiral Adalah Atom C Yang Keempat tangannya Mengikat Atom Yang Berbeda Misalkan Ini Ini pada Atom C Ini Yang saya Tunjukkan Di sini Atom C Ini Mengikat Satu Gugus Aldehyd CHO Kemudian Dia Mengikat H Kemudian Mengikat OH Kemudian Mengikat C Ini Yang Disininya Maka Keempat tangannya Mengikat Atom C Yang Berbeda Ketika Suatu Atom C Kiral Atom Atom C Yang Mengikat Empat Atom Yang Berbeda Ini Maka Disebut Atom C Kiral Setiap Atom C Kiral Itu Akan Memiliki Yang Namanya Isomer Optik Isomer Optik Isomer Optik Salah satunya Dinyatakan Dengan D Dan L Bisa Dinyatakan Dengan D Besar L Besar Ada Juga Yang Menyatakan D Kecil L Kecil Tapi Itu Bukan Berarti Artinya Sebenarnya Beda Secara Apa Ya Secara Arti Dasar Penamaannya D Besar Dan L Besar Itu Berbeda Dengan Misalnya Disebutkan D Kecil Ribosa L Kecil Ribosa Itu Sebenarnya Artinya Beda Dengan D Besar Ribosa Dan L Besar Ribosa Itu Dasarnya Beda Jadi Kalau Yang Ingin Belajar Lebih Detail Boleh Belajar Khusus Untuk Materi Ini Terlalu Padat Mungkin Kalau Saya Menyampaikan Tentang Isomer Isomer Tersebut Itu Monosakarida Monosakarida Itu Bisa Memiliki Struktur Stride Atau Siklik Struktur Siklik Siklik Terbentuk Karena Adanya Adisi Nukleopilic Internal Jadi Tadi Ini Kalau Ini Rantainya Lurus Dinyatakan Sebagai Rantai Rantai Yang Lurus Kemudian Dia Bisa Dituliskan Dengan Sebagai Rantai Siklik Contohnya Siklisasi Rantai Siklik Jadi Tadinya Lurus Lurus Kemudian Mengalami Siklisasi Siklisasi Membentuk Struktur Yang Siklik Jadi Jangan Kaget Kalau Misalkan Nanti Anda Dapat Struktur Dari Glukosa Kenapa Glukosa Ada Yang Strukturnya Seperti Ini Anda Lihat Strukturnya Kenapa Melingkar Siklik Kemudian Ada Juga Yang Menyatakan Misalkan Glukosa Oh Tidak ada Struktur Lurus Ada Yang Lurus Jadi Hampir Bentuknya Kayak Gini Nah Jangan Kaget Itu Tadi Atom Cekiral Sudah Saya Jelaskan Ini Contoh Contoh Dari Apa Namanya Dari Monosakarida Yang Lain Monosakarida Yang Umum Mungkin Adalah Yang Paling Umum Yang Anda Kenal Adalah Glukosa Galaktosa Glukosa Itu Gula Apa Oh Kadar Glukosanya Tinggi Misalkan Nah Itu Glukosa Glukosa Kemudian Ada Galaktosa Ada Fructosa Fructosa Itu Dari Kata Fructosa Fruits Atau Buah Gula Buah Senyawa Karbohidrat Dalam Tubuh Dapat Juga Berikatan Dengan Molekul Lain Sekarang Kalian Pernah Dengar Istilah Glukosida Glukosida Itu Artinya Gli Itu Dari Glukosa Dari Gula Artinya Karbohidrat Atau Glikon Yang Berikatan Dengan Residu Non Gula Kemudian Ada Istilah Glikoprotein Ini adalah Suatu Glikoprotein Berarti Itu adalah Suatu Glikosida Glikosida Itu tadi Berarti Karbohidrat Yang sudah Berikatan Dengan Lainnya Senyawa Lainnya Karbohidrat Berikatan Dengan Protein Disebutnya Glikoprotein Kalau Berikatannya Dengan Lipid Nanti Dinamakannya Glikolipid Di Sakarida Kalau Di Sakarida Itu Berarti Gabungan Dari Dua Monosakarida Contohnya Adalah Sukrosa Sukrosa Itu Gabungan Dari Glukosa Dan Glukosa Jadi Ada Dua Glukosa Yang Saling Teringat Oke Nah Coba Anda Cek Kalau Laktosa Terbentuk Dari Apa Dan Apa Maltosa Apa Dan Apa Ini Fructose Ini Kayaknya Salah Ini Fructose Fructose Itu Nanti Coba Cek Lagi Fructose Itu Monosakarida Atau Disakarida Saya salah Nulis Nanti Coba Cek Lagi Berikutnya Ada Polisakarida Kembali Namanya Poli Poli Itu Banyak Berarti Tersusun Dari Banyak Monosakarida Polisakarida Itu Terbentuk Dari Monosakarida Yang Saling Terhubung Membentuk Molekul Yang Besar Polisakarida Biasa Dinamai Dengan Nama Trivial Polisakarida Yang Umum Murein Misalkan Glikoprotein Yang Membentuk Dinding Sel Kondroitin Mungkin Anda Sering Dengar Kondroitin Kemudian Glikosaminoplican Itu Pada Kulit Dan Jaringan Ikat Dan Ada Heparin Penghambat Pembekuan Darah Ada Pati Dan Glikogen Merupakan Sumber Energi Polisakarida Polisakarida Juga Bisa Menjadi Bagian Dari Reseptor Enzim Bisa Menjadi Bagian Dari Enzim Atau Reseptor Oke Tadi Sudah Kita Bahas Karbohidrat Sekarang Kita Bahas Lemak Lemak Atau Istilah Lainnya Itu Lipid Lemak hati Lemak Yang Pertama Ada Asam Lemak Jadi Jangan Salah Lemak Itu Istilah Umum Lemak Itu Istilah Umum Lemak Itu Sama Dengan Lipid Itu Istilah Umum Lemak Atau Lipid Itu Macem 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 Dari Asam Lemak Macem Dari Lemak Atau Lipid Yang Pertama Asam Asam Lemak Asam Lemak itu adalah asam karboksilat dengan jumlah C atom C biasanya antara 14 hingga 22 asam lemak dapat dijumpai sebagai asam lemak jenuh, atau istilah saturated fatty acid, atau asam lemak tak jenuh, atau unsaturated fatty acid ini contoh-contoh asam lemak, asam lemak itu sering disebut juga dengan istilah asam karboksilat rantai panjang contohnya adalah ini asam palmitat, itu hexadecaenoic acid hexadecaenoic hexadeca itu berapa? ini ingat ya dulu, hexa itu berapa sih? metana, etana, kalau ngapalinya berarti kan metana, etana propana, butana pentana, heptana, heksana hexa berarti 7 hexadecaenoic itu berarti 17 atom C nya ada 17 jadi asam karboksilat dengan 17 atom C itu namanya asam palmitat kemudian ada namanya asam palmitoleic acid kalau di Indonesia kan berarti asam palmitoleat nah, itu adalah bentuk sis dari hexadecaenoic 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 itu adalah hexadecanoat tapi yang punya ikatan rangkap jadi ada ikatan rangkapnya satu nah, konfigurasinya sis sis itu apa maksudnya nanti nah, ini belajar lagi namanya ada isomer tadi kalau tadi kita di di monosakarida itu belajar ada tadi saya sebutkan ada isomer D dan L itu namanya adalah kelompok isomer optik nah, kalau di asam lemak itu isomernya yang muncul adalah isomer sis dan trans nah, isomer sis dan trans itu terbentuk karena adanya isomer karena adanya ikatan rangkap nah, karena perbedaan konfigurasi diantara ikatan rangkap ini memunculkan istilahnya ada isomer sis dan ada isomer trans ya lagi-lagi kalau mau belajar lebih yang penasaran tentang apa itu isomer sis dan trans bolehlah nanti kita diskusi terpisah gitu ya oke ini contoh beberapa asam beberapa asam lemak oke selain asam lemak bentuk lemak yang lain itu ada namanya asil gliserol atau gliserida merupakan bentuk ester bentuk ester ingat kukus ester seperti apa ester terbentuk dari apa dan apa oke coba diingat-ingat lagi ya udah belajar ini nah, esternya bisa gliserida itu bisa berupa monogliserid bisa digliserid bisa triglycerid mungkin ya yang terpaling terkenal ada kalian triglycerid nah, triglycerid itu adalah bentuk ester dari gliserol nah, ini jadi monogliserida itu berarti monogliserol ini gliserol struktur gliserol seperti ini nah, kemudian ini satu nah, satu gugus OH-nya gugus hidroksilnya itu membentuk ester itu membentuk namanya ini berarti monogliserol ini namanya monogliserol kemudian ini juga masih ya ini monogliserol juga tapi bedanya ini pada posisi nomor 2 nomor 2 ini kalau ini digliserol ya ini digliserolnya jadi ada 2 gugus OH-nya yang terester membentuk ester gitu ya nah, kemudian ini yang triglycerol triglycerol berarti 3-3-nya 3 dari OH- dari gliserol itu semuanya menjadi ester dengan asam amino ya, jadi hasil gliserol itu sebenarnya adalah reaksi antara gliserol nah, reaksinya berarti ester membentuk reaksi esterifikasi antara gliserol dengan asam lemak kan, disini ada gugus OH- gugus OH- nanti ketemu dengan gugus apa namanya gugus asam karboksilat dari asam lemak membentuk gugus baru yang namanya gugus ester ya itu yang namanya asil gliserol atau gliserida selain asil gliserol ada juga bentuk lemak yang lain steroid mungkin kalian sering dengar ada istilah steroid steroid merupakan senyawa dengan rangka gabungan dari beberapa cincin karbon nah, ini ini bentuk umum struktur umum dari gliserol kalian bisa perhatikan struktur umumnya ada apa ada siklik 3 terus ada 4 siklik 4 siklik seperti ini nanti yang beda coba hanya samping-sampingnya ya ini gugus sampingnya yang beda tapi induknya sama ya induknya sama semua ini contohnya ada kolesterol ergosterol testosteron estradiol ini semuanya adalah senyawa steroid jadi ini dikelompokkan senyawa ini berdasarkan rangka utamanya rangka utamanya sama untuk rangka utamanya ya terus steroid kemudian ada terpen ya terpen adalah kelompok senyawa yang terbentuk dari unit-unit isoprene ini contoh beberapa terpen ini isoprene seperti ini kemudian kalau ini mirsen ya ini klasifikasi dari terpen terpen itu yang kalau atom C nya 10 disebutnya mono terpen kalau atom C nya 15 sesqui terpen jadi kalau 20 di terpen 25 ses terpen ses terpen triterpen 30 tetraterpen 40 atom C jadi berdasarkan atom C nya itu kemudian selain lemak yang lain juga ada fosfolipid jadi namanya juga kalian pasti sudah tahu fosfo itu berarti fospor jadi mengandung gugus fospor atau fosfat dengan lipid jadi lipid lipid itu lemak lemak yang mengandung gugus lipid kemudian yang terakhir molekul biologis yang lain adalah asam nukleat asam nukleat adalah senyawa yang bertanggung jawab terhadap penyimpanan dan penghantaran materi genetik yang mengontrol pertumbuhan fungsi dan reproduksi semua sel asam nukleat seperti yang anda tahu itu terdiri dari bisa berupa RNA bisa berupa DNA RNA itu ribonukleic acid atau asam ribonukleat kemudian kalau DNA asam deoksiribonukleat keduanya kedua asam nukleat ini baik RNA maupun DNA itu tersusun dari polimer dari nukleotida merupakan polimer dari monomer nukleotida jadi monomer monomernya itu namanya nukleotida kalau tadi protein itu tersusun dari asam amino kalau asam nukleat itu tersusun dari nukleotida nukleotida itu apa nukleotida itu suatu setiap nukleotida itu pasti terdiri dari basah purin atau pirimidin dan sebuah residu gula nah gulanya kalau pada RNA berarti gulanya ribosa yang membedakannya sementara kalau pada DNA gulanya adalah deoksiribosa ini basah purin basah pirimidin basah purin itu ada dua macam ada adenin ada guanin adenin disingkat A kemudian kalau guanin disingkatnya G kalau yang basah pirimidin itu ada sitosin dan timin sitosin timin urasil mungkin itu yang bisa saya sampaikan untuk lebih dalamnya silahkan Anda pelajari lagi lebih detail Anda boleh menggunakan referensi-referensi yang lain semoga apa yang saya sampaikan bermanfaat terima kasih untuk perhatiannya Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati